PEMKAP Menurut Kasidatun Pertemuan di Kantor Kejaksaan Negeri Jember, PEMKAP konsultasi terkait aset, sedangkan menurut Wakil Bupati Jember terkait pengembalian SOTK. Tetapi Bupati menyampaikan konsultasi terkait pencairan anggaran di akhir tahun. Pertemuan tersebut menimbulkan terdirinya gelombang aksi masa karena diduga wabuk Mokit Arif mendapat tekanan saat berada di Kantor Kejaksaan Negeri Jember. Sebelumnya, Kasidatun Kejaksaan Negeri Jember, Agustofi Kurohman kepada media menjelaskan, kedatangan Bupati, Wakil Bupati, beserta sejumlah pejabat PEMKAP untuk melakukan konsultasi hukum kepada Jaksa selaku pengacara negara. Sebab sepanjang tahun 2020, PEMKAP banyak mendapat gugatan terkait aset-asetnya. Saat ditanya apakah ada materi KSOTK yang dikonsultasikan, Agustofi menjawab KSOTK di luar kewenangan Kejaksaan. Sementara Bupati Jember Faida saat dikonfirmasi tujuan kedatangannya ke Kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin sore mengaku untuk konsultasi terkait pencairan anggaran di akhir tahun. Sebab banyak kepala OPD yang tidak berani mencairkan anggaran, sehingga dirinya mencari solusi dengan berkonsultasi kepada Kejaksaan sebagai pengacara negara. Kejaksaan kemudian menyarankan PEMKAP untuk berkonsultasi ke Kemendagri. Dalam rangka satu saja tujuannya, konsultasi masalah pencairan keuangan di akhir tahun. Karena di sana banyak hal yang harus dicairkan. Tengah ASN, HH-nya pihak ketiga yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Sementara pasca pelantikan 13 November itu tidak ada seorang pun kepala dinas kepala OPD yang berani mencairkan keuangan. Karena saya baru aktif kembali, itulah saya mengacak konsultasi ke Kejaksaan. Keterangan berbeda disampaikan Wakil Bupati Jember Bukit Arief yang terang-terangan mengatakan pertemuan hampir 2 jam di Kantor Kejaksaan Negeri Jember seluruhnya membahas tentang KSOTK, di mana dalam pertemuan tersebut semua yang hadir menyalahkan dirinya karena melaksanakan perintah Medagri melakukan pengembalian KSOTK. Bahkan Bukit merasa sangat tertekan sebab selain disalahkan ada kata-kata ancaman pidana sebanyak 13 kali yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.